Selamat datang di channel ini, channel yang akan mengungkap berbagai peristiwa masa lalu yang patut Anda ketahui. Siapa yang tak mengenal nama Kaharmu Sakkar? Meski dianggap pemberontak oleh pemerintah, namun bagi sebagian besar masyarakat Sulawesi Selatan, Kaharmu Sakkar adalah pahlawan pemberani yang sangat ditakuti dan disegani pada masa itu. Pemberontakan yang dilakukannya membuat pemerintah pusat harus menggelar paling tidak sebelas operasi untuk melumpuhkan pergerakannya. Namun, bagaimana kepribadian Kaharmu Sakkar sesungguhnya? Dalam video ini, kita akan mengungkap sisi yang jarang diketahui tentang Kaharmu Sakkar berdasarkan hasil evaluasi pribadi melalui tes kepribadian yang dilakukan oleh Mayor Nimpueno dari Kodam 6 Siliwangi. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi orang pertama yang akan mendapatkan video-video selanjutnya. Kodam 6 Siliwangi mewarisi semangat kepahlawanan dari pahlawan-pahlawan Bugis Makassar dan pahlawan-pahlawan Islam lainnya di daratan seluruh sisatan. Perjuangan cita-cita DICII tetap tebak dan berjalan terus di dalam lingkungan Republik Persocian Islam Indonesia. Membeli kebenaran dan keadaan. Insyaallah. Abdul Kaharmusakar lahir di Desa Lanipa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan pada tanggal 24 Maret 1921. Dalam berbagai catatan, tak ada satupun yang mengungkapkan mengenai nama asli Kaharmusakar kecuali nama Ladomeng yang kemudian melekat pada dirinya. Semasa sekolah di Solo, ia pun kemudian mengganti namanya menjadi Abdul Kaharmusakar. Nama ini diambil dari nama guru dan sosok yang dikaguminya bernama Profesor Kiai Haji Abdul Kaharmusakir yang merupakan salah seorang anggota BPUPKI yang turut merumuskan piagam Jakarta. Dalam bukunya berjudul Revolusi Ketatanegaraan Indonesia Menuju Persaudaraan Manusia, Kaharmusakar menjelaskan tentang arti namanya. Abdul berarti hamba atau budak. Kahar berarti Tuhan yang gagah perkasa. Dan Musakar berarti bersifat jantan. Jadi nama Abdul Kaharmusakar berarti hamba Tuhan yang bersifat jantan. Di Solo, Kaharmusakar sangat aktif dalam berbagai organisasi, utamanya Pandu HW yang merupakan bagian dari Muhammadiyah. Di masa revolusi, Kahar kemudian membentuk komando grup seberang dan menggalang kekuatan dengan membebaskan tahanan yang dipenjara di Nusa Kambangan. Sekitar 800 narapidana inilah yang kemudian menjadi pasukan inti Kaharmusakar dalam berbagai pertempuran di Jawa. Kendati nama Kaharmusakar begitu melegenda hingga saat ini, namun tidak banyak yang mengetahui watak Kaharmusakar sesungguhnya. Lantas, seperti apa sebenarnya kepribadian Kaharmusakar? Dalam video sebelumnya, kita telah mengungkap kepribadian Kaharmusakar berdasarkan kesaksian orang-orang yang pernah berinteraksi dengannya, serta pernyataan yang diungkapkan Kaharmusakar sendiri dalam beberapa buku yang ditulisnya. Di video kali ini, kita akan membongkar berkas dengan kode MAPS 1ROMAWI-KO-1ROMAWI-DI-TII, Sulawesi Selatan Tenggara tentang evaluasi psikologi Kaharmusakar dari tahun 1964 sampai 1965. Berkas ini tersimpan di Dines Sejarah Militer TNI Angkatan Darat Bandung. Keunikan Kaharmusakar menjadi bahan kajian sebab tidak mudah seseorang melakukan perlawanan dengan melibatkan begitu banyak pengikut dalam jangka waktu lama dengan persenjataan yang tidak memadai. Lantas, bagaimana sesungguhnya watak Kaharmusakar berdasarkan analisis yang dilakukan tim psikologi kepribadian Kodam 6 Siliwangi yang dipimpin oleh Mayor Nimpueno. Dalam melakukan evaluasi kepribadian ini, tim menggunakan tiga tulisan Kaharmusakar yang ditemukan pemerintah pada tahun 1964 sampai 1965 sebagai bahan kajian. Dari segi intelijensia, berdasarkan hasil evaluasi psikologi tersebut, Kaharmusakar disebutkan mempunyai tingkat intelijensi yang baik. Dengan ukuran kecerdasan itu, meski tidak termasuk memiliki pengetahuan yang menonjol, namun Kaharmusakar dianggap memiliki kemampuan untuk menggunakan daya akal, fantasi, improvisasi, dan pengalaman pribadi secara efisien. Kaharmusakar tidak mengikat dirinya pada cara-cara berpikir yang konfesional, melainkan mampu menggunakan pikirannya pada situasi setempat dan sesaat. Oleh karena itu, Kaharmusakar cukup fleksibel dalam bergaul dan menempatkan dirinya. Hasil evaluasi ini mengungkap, keterampilan dan kecerdasan Kahar dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, Kaharmusakar mudah menyesuaikan diri dengan situasi dan keadaan yang dihadapinya. Kaharmusakar bisa berbicara dan berlaku sebagai petani, sebagai nelayan, terlebih sebagai militer jika berada dalam lingkungan tersebut. Kedua, Kaharmusakar mampu mengisahkan tingkah lakunya dengan sikap dalam dirinya atau pendiriannya tanpa harus terjerumus ke dalam pertentangan-pertentangan batin. Dengan sikap itu, Kaharmusakar bukan orang bermuka dua, melainkan orang bermuka banyak namun dengan pendirian yang tetap kokoh. Lalu bagaimana dengan struktur emosional Kaharmusakar? Hasil evaluasi menyebutkan, pergolakan-pergolakan emosional Kahar selalu berlangsung dengan hebat. Karena itu, pemicu yang kecil sekalipun dapat menyebabkan reaksi yang luar biasa di dalam batinnya. Kendati demikian, kemampuan rasionya dalam mengontrol emosi sangat kuat dan efektif. Biasanya Kaharmusakar melampiaskannya dengan cara tersendiri, termasuk dengan cara-cara kekerasan. Akibat sikap yang demikian, Kaharmusakar selalu waspada pada setiap orang, utamanya yang baru dikenalnya. Bahkan Kaharmusakar tidak mudah percaya pada orang lain. Sikap ini pula yang kemungkinan besar membuatnya kemudian tersingkir di markas besar tentara di Jakarta. Adapun dari segi kepemimpinan, Kaharmusakar dianggap mampu memimpin ketentaraan setingkat batalion. Sebagai perwira staf, Kaharmusakar dinilai mampu dan efesien pada Seksi 5. Kaharmusakar juga dianggap mampu dan efesien menjadi komandan teritorial dengan corak kepemimpinan yang khusus. Kaharmusakar dinilai lihai dan mampu untuk tugas-tugas khusus seperti pengacauan, sabotase, dan penyerudupan-penyerudupan di sarang musuh. Karena itu, berdasarkan evaluasi, Kaharmusakar tidak digolongkan sebagai pemimpin militer yang ulung. Meski demikian, Kaharmusakar dinilai mempunyai kemampuan untuk menggalang massa dengan sangat baik. Wataknya yang keras, nekat, dan mampu menyesuaikan diri justru sangat mendukung dalam melakukan pengendalian massa. Hal ini dapat dilihat dari perannya di masa-masa revolusi hingga saat Kaharmusakar melakukan pemberontakan dan mendirikan negara Republik Islam Indonesia. Terlepas dari berbagai kontroversi yang menyelumuti sosoknya, Kaharmusakar merupakan pahlawan yang peranannya cukup besar dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Demikianlah urayan tentang kepribadian Kaharmusakar berdasarkan hasil evaluasi pribadi melalui tes kepribadian yang dilakukan oleh Mayor Nim Poeno dari Kodam 6, Siliwangi. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi orang pertama yang akan mendapatkan video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini.